Keajaiban Daun Pandan, 10 Khasiat Daun Pandan Untuk Kesehatan Tubuh Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Keajaiban Daun Pandan, 10 Khasiat Daun Pandan Untuk Kesehatan Tubuh Saksikan video ini secara utuh, hingga selesai, agar kita tidak salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami, terima kasih. Daun Pandan sangat dikenal dalam dunia kuliner tradisional, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Di sini, Daun Pandan digunakan untuk memberikan aroma yang khas pada masakan. Misalnya, saat memasak nasi, Daun Pandan sering dimasukkan untuk memberikan aroma yang wangi dan rasa yang khas. Nasi lemak atau nasi kuning adalah salah satu contohnya. Selain itu, Daun Pandan juga sering digunakan sebagai pembungkus berbagai makanan. Ayam Pandan atau Lemper, misalnya, menjadi lebih wangi dan lembut berkat Daun Pandan yang membungkusnya. Dan jangan lupa, ekstrak Daun Pandan juga sering digunakan sebagai pewarna alami hijau pada berbagai kue tradisional seperti kue lapis dan pandan chiffon cakey. Sehingga tidak hanya membuatnya semakin lezat, tapi juga menjadikan kue-kue tersebut menjadi cantik. Daun Pandan juga punya peran penting dalam berbagai upacara dan ritual keagamaan di masyarakat kita. Dalam beberapa budaya, Daun Pandan sering digunakan dalam upacara adat untuk menghormati leluhur atau sebagai persembahan dalam ritual keagamaan. Selain itu, Daun Pandan juga kerap dipakai dalam ritual pembersihan atau penyucian untuk mengusir roh jahat atau energi negatif. Tak jarang pula, Daun Pandan dijadikan hiasan altar atau tempat suci sebagai simbol kesucian dan kebersihan. Daun Pandan memang luar biasa, selain kegunaannya di atas tadi, Daun Pandan juga mengandung berbagai senyawa bermanfaat, seperti Pertama, adanya kandungan minyak atsiri. Minyak ini memberikan Daun Pandan aroma khas yang menyegarkan. Di dalamnya, terdapat senyawa-senyawa seperti linalool, alfa terpineol, dan beta karyofilene yang tidak hanya harum, tapi juga punya sifat antiseptik. Kemudian, Daun Pandan juga mengandung alkaloid. Alkaloid ini adalah senyawa organik yang bisa memberikan efek biologis, seperti meredakan rasa sakit dan memberikan efek sedatif ringan yang bisa membuat kita lebih rileks. Selanjutnya, ada kandungannya glikosida juga, senyawa yang terdiri dari gula yang terikat pada molekul non-gula. Mereka memiliki berbagai efek farmakologis, termasuk sebagai antioksidan yang membantu melawan radikal bebas. Saponin juga ada di dalam Daun Pandan. Saponin ini punya sifat antibakteri dan anti jamur. Mereka juga bisa berfungsi sebagai antiinflamasi dan membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Tak ketinggalan, Daun Pandan mengandung tanin pula. Tanin ini memiliki sifat astringen, yang berarti mereka bisa membantu mengencangkan jaringan tubuh dan mengurangi peradangan. Tanin juga punya sifat antimikroba yang membantu melawan kuman. Selanjutnya, ada flavonoid, antioksidan kuat yang melindungi sel-sel kita dari kerusakan oksidatif. Flavonoid ini juga memiliki efek antiinflamasi dan bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung kita. Terakhir, Daun Pandan juga kaya akan vitamin dan mineral. Ada vitamin A, C, dan beberapa vitamin B, serta mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi yang semuanya penting untuk kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Jadi, tidak hanya sekedar menambah aroma dan rasa dalam masakan, Daun Pandan juga penuh dengan manfaat kesehatan yang luar biasa. Nah berikut ini adalah beberapa manfaat utama Daun Pandan bagi kesehatan tubuh. 1. Mengurangi Nyiri Sendi dan Radang Daun Pandan mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dan nyiri pada sendi. Ini sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi rematik dan artritis. 2. Menurunkan Tekanan Darah Konsumsi air rebusan Daun Pandan secara teratur diakini dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Pandan memiliki efek diuretik yang membantu mengeluarkan kelebihan garam dan air dari tubuh, sehingga dapat mengurangi tekanan pada pembuluh darah. 3. Mengatasi Masalah Pencernaan Daun Pandan memiliki sifat karminatif yang membantu meredakan kembung dan mual. Ini juga dapat meningkatkan nafsu makan dan memperlancar pencernaan. 4. Mengurangi Kadar Gula Darah Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun pandan dapat membantu mengatur kadar gula darah, sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes. Ekstrak pandan dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan glukosa darah. 5. Menyehatkan Kulit Daun pandan mengandung antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas, menjaga kesehatan kulit, dan memperlambat proses penuaan. Masker daun pandan juga digunakan untuk mengatasi jerawat dan masalah kulit lainnya. 6. Mengurangi Stres dan Kecemasan Aroma daun pandan yang harum dapat memberikan efek menenangkan dan mengurangi stres serta kecemasan. Teh daun pandan sering digunakan untuk relaksasi dan membantu tidur lebih nyenyak. 7. Mengatasi Ketombe dan Rambut Rontok Daun pandan dapat digunakan sebagai bahan alami untuk perawatan rambut. Membilas rambut dengan air rebusan daun pandan dapat mengurangi ketombe dan menguatkan akar rambut, sehingga mengurangi rambut rontok. 8. Mengatasi Masalah Mulut dan Gigi Daun pandan memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu mengatasi bau mulut dan infeksi pada gusi. Mengunyah daun pandan atau menggunakan air rebusannya sebagai obat kumur bisa membantu menjaga kesehatan mulut. 9. Mengatasi Sakit Kepala Menggunakan daun pandan sebagai kompres pada dahi atau mengonsumsi air rebusannya dapat membantu meredakan sakit kepala dan migrain. 10. Detoksifikasi Tubuh Daun pandan membantu membersihkan tubuh dari racun dan zat berbahaya melalui peningkatan fungsi hati dan ginjal. Ini membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah demikian tadi video kali ini tentang keajaiban daun pandan, 10 khasiat daun pandan untuk kesehatan tubuh. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.